Intro Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Dewi Ntakelola. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama berikut ini. Intro Tidak miliki izin, 26 tenaga kerja asing asal Cina ditahan di Snackertrans Maluku Utara. Pegawai rutan di Ternate tertangkap konsumsi narkoba. Intro Demikian topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini, kini kita ikuti berita selengkapnya. Intro Pemirsa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara menahan 26 orang tenaga kerja asing asal Cina yang akan bekerja di salah satu perusahaan pertambangan di Pulau Obi, Maluku Utara. Perusahaan itu tidak dapat menunjukkan izin memperkejakan tenaga kerja asing. 26 tenaga kerja asing asal Cina itu akan bekerja di salah satu perusahaan tambang milik Harita Grup di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Namun saat ditanya tentang izin memperkejakan tenaga kerja asing, imta pimpinan perusahaan tidak dapat menunjukkannya. Karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara menahan ke-26 tenaga kerja asing itu di Ternate. Penyidik Tenaga Kerja Jamrun Lahabato mengatakan, sebelum perusahaan melengkapi berkas perkara pekerja asing itu tidak akan diizinkan berangkat ke Pulau Obi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara akan berkoordinasi dengan imigrasi untuk mendeportasi para pekerja asing itu jika dalam tenggat waktu satu minggu perusahaan tidak mampu menunjukkan imta. Dari 23 itu berapa yang di... Yang dari 32, 32 itu tujuh memiliki imta dan diberangkat tadi malam dan satunya tidak diberangkatkan karena tidak memiliki imta izin bangunan tenaga kerja asing karena dokumennya tidak lengkap. Yang tujuh yang diberangkatkan dan rencana malam ini diberangkatkan untuk yang 25, 26 tapi tidak bisa diberangkatkan karena dokumen imtanya belum ada dan kita menahan mereka saat kita belum mengizinkan mereka masuk ke perusahaan sampai satu minggu ke depan. Para tenaga kerja asing ini ditahan di ruang bandara Sultan Babula Ternate. Jumlah mereka sebanyak 33 orang, namun yang tidak memiliki dokumen resmi hanya 26 orang. Para pekerja asing asal Cina itu datang ke Ternate dengan visa bisnis. Puluhan tenaga kerja asing kemudian dibawa petugas ke kantor dinas tenaga kerja untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sementara tujuh orang lainnya yang memiliki izin lengkap langsung diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Pulau Obi. Saat ini para pekerja asing itu ditempatkan di salah satu hotel milik perusahaan yang akan mempekerjakan mereka di Ternate dengan pengawalan petugas dinas tenaga kerja. Dari Ternate, Maluku Utara, Rus Disamsi melaporkan. Tiga kakak beradik di Desa Rukunjaya, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram, bagian timur tidak dapat berjalan normal akibat kaki mereka lumpuh. Hingga kini belum diketahui penyebab kelumpuhan ketiga anak tersebut. Sejak lahir ketiga anak dari pasangan suami istri Slametriyono dan Samini ini tidak dapat menikmati hari-hari mereka seperti anak lain pada umumnya. Mereka hanya bisa berada di dalam rumah karena tidak dapat berjalan normal. Bila ingin keluar rumah, mereka harus digendong oleh orang tua mereka. Sejak lahir ketiga anak tersebut tidak dapat berjalan normal akibat mengalami kelumpuhan. Mereka adalah Saiman yang telah berusia 24 tahun, Sartika yang telah berusia 18 tahun, dan Aisha yang berusia 10 tahun. Empat saudara kandung mereka yang lain dalam kondisi normal. Slametriyono, ayah ketiga anak tersebut mengatakan Ia dan istrinya tidak dapat berbuat banyak. Keterbatasan ekonomi membuat Slametriyono dan istrinya tidak dapat membawa ketiga anak mereka itu ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis secara intensif. Slametriyono mengaku pernah berupaya meminta bantuan pemerintah, namun tidak membuahkan hasil. Pemerintah pernah menyalurkan bantuan berupa uang tunai, namun tidak sampai ke tangan mereka karena bantuan itu disalurkan ke orang lain. Kini mereka hanya bisa berharap pemerintah dapat memberikan perhatian agar anak-anak mereka tersebut mendapat perawatan medis agar dapat sembuh dan berjalan normal. Yang ini ya memang dari bayi memang sakit-sakitan. Yang jelas sampai besar pun sih bisa jalan, termasuk dua ini. Tapi yang ini tadinya memang ya maksudnya bisa merayap kayak normal begitu. Tapi setelah besar, dia kalau berdiri itu gemetar. Kaget sedikit langsung dia jatuh. Sampai sekarang pun begitu. Sampai nggak bisa jalan. Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Al-Katiri mengaku belum mendapat laporan resmi tentang kondisi ketiga orang tersebut. Namun dirinya akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk membicarakan langkah penanganan mereka. Dari Bula Seram Bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan. Pemirsa Direkturat Reserse Narkoba Polda, Maluku Utara meringkus oknum pegawai rutan kelas 2B Ternate karena diduga mengadarkan narkoba jenis sabu dan ganja. Tersangka mengaku narkoba tersebut diperoleh lewat jasa pengiriman barang. Dua pengedar narkoba jenis sabu dan ganja ditangkap aparat Direkturat Reserse Narkoba Polda, Maluku Utara. Salah seorang diantaranya adalah pegawai rutan kelas 1B Ternate berinisial MM. MM ditangkap di rumahnya di Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan. Bersama tersangka diamankan sejumlah barang bukti diantaranya 16 paket sabu seberat 5,55 gram, dua korek api gas yang dimodifikasi, satu perangkat alat hisap, tiga buah sudutan plastik, dan buku tabungan. Selain MM, polisi juga meringkus RS di lingkungan Tanah Masjid Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate Tengah. Di sana polisi menemukan satu bungkus plastik bekas pembungkus sabu, empat buah korek api gas, satu buah alat hisap, dan satu buah handphone. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluk Utara, Komisaris Besar Polisi Sumirat Dewi Yanto, mengatakan narkoba itu dikirim dari Jakarta lewat jasa pengiriman yang diambil MM. Sama dengan Pak Direkturat Narkotika Mapes Polri, kita melakukan pemantauan, dan ternyata betul ada paket kiriman dari Jakarta kepada seseorang atas nama MM. Selanjutnya kita ikuti MM ini mengambil barang tersebut di tempat pengiriman. Dan selanjutnya pada saat kita lakukan pemantauan di tempat kiriman, ternyata barang itu sudah diambil. Para tersangka saat ini diamankan di Mapolda Maluku Utara. Keduanya dijerat pasar berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Ternate Maluku Utara harus disamsi melaporkan. Akibat mencabuli anak di bawah umur, seorang pemuda di kota Ambon dijebloskan ke dalam bui. Korban masih berstatus siswa, salah satu sekolah menengah atas di kota Ambon. Diketahui, keduanya menjalin hubungan asmara. Pemuda berinisial RL ini diciduk polisi karena diduga mencabuli anak yang masih di bawah umur. Korbannya adalah siswi kelas 1, salah satu SMA di kota Ambon. Peristiwa berawal saat korban dan pelaku terlibat adu mulut di sekitar kawasan Tanjung Martafons Ambon pada Senin sore. Saat adu mulut itu tiba-tiba korban jatuh pingsan. Pelaku yang melihat korban terjatuh langsung membawa korban ke rumah kosong yang berada di sekitar Tanjung Martafons tersebut. Di lokasi itulah pelaku melakukan tindakan asusilanya. Saat tersadar, korban menangis dan langsung memberitahukan peristiwa itu kepada orang tuanya. Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada aparat Polres Ambon. Atas laporan orang tua korban, polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku dan berhasil menangkapnya di kawasan Desa Poka. Tersangka kini mendekam di rutan Polres Ambon, ia dikenai pasal 82 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2016 tentang perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Pemirsa DPRD Kabupaten Maluku Tengah menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, Abu Atua Sikal dan Marlatu Leleuri untuk memimpin Maluku Tengah selama 5 tahun ke depan. Penetapan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung Senin malam. DPRD Maluku Tengah menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, Abu Atua Sikal dan Marlatu Leleuri untuk memimpin Maluku Tengah 5 tahun mendatang. Penetapan itu berlangsung Senin malam di gedung rapat DPRD Maluku Tengah, Kota Masuhi. Ketua DPRD Maluku Tengah Ibrahim Ruhun Musa mengatakan proses penetapan telah melewati prosedur persyaratan serta aturan yang berlaku. Secepatnya DPRD akan mengusulkan pelantikan kepada Kementerian Negeri melalui Gubernur Maluku. Bahwa DPRD melakukan paripurna istimewa terkait dengan pengumuman hasil penetapan. Nah, dari setelah hasil paripurna ini akan selanjutnya kita usulkan untuk dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Maluku Tengah. Dan sesuai dengan edaran mendagri tersebut akan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Maluku dengan persyaratan-persyaratan yang tadi sudah saya uraikan itu. Yang sudah diuraikan dalam rapat paripurna tadi. Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal berharap masyarakat Maluku Tengah bergandengan tangan membangun kebupaten tersebut untuk mewujudkan Maluku Tengah yang lebih aman, sejahtera, dan berkeadilan dalam semangat hidup orang wasudara. Kita himbaw kepada seluruh masyarakat dengan adanya berakhirnya pesta demokrasi ini maka hadirah kita bersatu padu berganden tangan sebagai ketua orang semua hidup wasudara untuk membangun Maluku Tengah ini ke depan lebih baik dan untuk masyarakat Maluku Tengah itu sendiri. Tua Sikal mengaturkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat di Maluku Tengah yang masih mempercayakan dirinya bersama Marlatul Lelewuri untuk memimpin kembali kebupaten itu lima tahun mendatang. Dari Masohi Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebelas program prioritas nasional yang dilakukan di Maluku mendapat perhatian dari Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. One Team Press berharap program prioritas nasional itu dapat berjalan dengan baik dan sukses. Pemerintah pusat telah mencenangkan 11 program prioritas nasional bagi Maluku. Program prioritas nasional tersebut mulai dilaksanakan dalam tahun ini. Untuk memastikan pelaksanaan 11 program prioritas nasional itu berjalan dengan baik, Dewan Pertimbangan Presiden yang diketuai Sri Adi Ningsi kemarin dan mengunjungi Maluku. Sri Adi Ningsi menjelaskan kehadiran One Team Press di Maluku untuk memastikan 11 program prioritas nasional yang dilaksanakan di Maluku berjalan dengan baik. Program tersebut perlu dikawal oleh pemerintah Provinsi Maluku sehingga bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan di daerah. Menurut Adi Ningsi, selama dua tahun ke depan, Maluku menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan dari pemerintah pusat. Semua itu dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan kemiskinan yang cukup tinggi di Maluku saat ini. Ada 11 program prioritas di Maluku yang kita harapkan sukses berhasil, karena kalau itu dibangun dan juga berhasil, dampaknya kepada pembangunan Maluku akan signifikan, karena memang seperti Trans-Maluku termasuk juga pembangunan rumah sakit yang rujukan dan juga pelabuhan, ini kan diantaranya yang memang diperlukan oleh Maluku untuk tumbuh dan berkembang agar supaya bisa mengentaskan desa-desa ataupun daerah-daerah yang tertinggal dan mengurangi kemiskinan dengan signifikan. Selain memantau pelaksanaan 11 program prioritas nasional, mereka juga ingin melihat perkembangan pembangunan pedesaan daerah tertinggal dan pariwisata. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, daerah perbatasan, pulau-pulau kecil dan daerah tertinggal di Indonesia. Frida Raiman, Hamsah melaporkan. Perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan potensi sumber daya alam di berbagai daerah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan karena perhatian itu merupakan amanat konstitusi. Salah satu potensi di Maluku yang mendapat perhatian pemerintah pusat adalah kilang gas blok Masela. Secara geografis, blok Masela berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia. Karenanya pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Maluku menaruh harapan agar pembangunan dan operasional blok Masela dapat membawa pengaruh positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat di Maluku Tenggara Barat maupun Maluku Barat Daya. Terkait hal itu, Komunitas Sagu dan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku selasa pagi menggelar Sarasehan yang bertajuk Peluang dan Tantangan Blok Masela. Hadir selaku pembicara pada Sarasehan tersebut antara lain Deputi 1, Kepala Staff Kepresidenan Darmawan Prasojo, Mercy Barens, Angkota DPR asal Maluku, dan Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno. Sarasehan ini diharapkan melahirkan ide-ide cemerlang dalam menjawab tantangan dan peluang dengan dibukanya kilang gas blok Masela. Ketua Komunitas Anak Negeri Maluku, Febri Detelepta, mengapresiasi terlaksananya kegiatan Sarasehan tersebut. Dirinya berharap Sarasehan itu menghasilkan berbagai gagasan komprehensif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku. Wujud dari komitmen kami untuk hadir bersama-sama dengan masyarakat Maluku. Kami memberikan informasi secara komprehensif, secara baik tentang apa itu blok Masela. Dan kami membawa saudara-saudara kami, Pak Kepala Mansa, Profesor Darmawan Prasojo, menjadi putih satu kantor setap presiden. Beliau mempunyai latar belakang energi yang kuat, mempunyai posisi yang sangat baik dalam mendatangi Pak Presiden, khususnya dalam kebijakan energi tingkat nasional. Terkait dengan keberadaan blok Masela, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku berharap, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Maluku dapat memberikan informasi secara terbuka dan benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Maluku. Dan kita ada berkat bagi masyarakat yang sudah selesai untuk masyarakat Maluku. Dan pada saat itu kita berharap bahwa pengembangan blok Masela pasti menjadi informasi yang terbuka bagi semua masyarakat dalam kepentingan supaya kita sama-sama melawan hasil ini untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Maluku. Ongen Limba melaporkan. Pemirsa SMA Yayasan Pendidikan Kristen Protestan Maluku YPKPM Ambon melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dengan menggunakan genset. Hal ini dilakukan mengantisipasi pemadaman listrik PLN saat ujian berlangsung. Terima kasih telah menonton! 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 Pada momentum hudu ke-24 TVI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun, karena dengan kemajuan teknologi dan informasi sekarang memungkinkan dunia dalam berenggaman. Ujian nasional tingkat SMA sederajat hari ini telah memasuki hari ketiga, baik ujian nasional berbasis komputer UNBK maupun berbasis pensil kertas. SMA Yayasan Pendidikan Kristen Protestan Maluku YPKPM Ambon yang tahun ini menyalanggarakan ujian nasional berbasis komputer. Dalam melaksanakan UNBK, pihak sekolah menggunakan gengset sebagai pengganti aliran listrik PLN. Hal ini dilakukan agar pemadaman listrik tidak menghambat jalannya ujian nasional di sekolah itu. Ini diakui Kepala SMA YPKPM Ambon Lani Laturiu disela ujian nasional hari kedua. Menurut Laturiu, pemadaman lampu sejak pukul 9 tidak berdampak pada UNBK di sekolah itu. Pihak sekolah bekerjasama dengan PLN Persero, wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk memfasilitasi penggunaan gengset di sekolah tersebut saat UNBK. Kurang lebih di pukul 9.30 lewat sedikit itu ada pemadaman listrik tetapi tidak menjadi kendala yang berarti karena sekolah sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak PLN melalui pihak provinsi sehingga gengset PLN itu stand by di sekolah. Pada saat pemadaman langsung on dan kegiatan ujian nasional berjalan seperti biasanya. Siswa peserta UNBK di SMA YPKPM Ambon berjumlah 225 orang. Peserta UNBK dibagi dalam tiga sesi, masing-masing berjumlah 75 siswa. Fasilitas lab komputer yang digunakan untuk UNBK ini didukung dengan dua server. Sementara jaringan internet selama ujian di hari kedua kemarin berjalan dengan baik. Melki Latusaule, Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa pihak Rumah Sakit Umum Al-Fatah Ambon meminta dukungan dari DPRD Maluku dalam pengembangan rumah sakit tersebut ke depan. Berbagai kekurangan infrastruktur di Rumah Sakit Umum Al-Fatah mereka komunikasikan ke DPRD Maluku hari ini. Secara bertahap, Pengelola Rumah Sakit Umum Al-Fatah Ambon akan melakukan pertemuan dengan masing-masing fraksi di DPRD Maluku. Sebagai langkah awal, hari ini Pengelola Rumah Sakit itu melakukan pertemuan dengan fraksi PKS. Pertemuan serupa juga akan dilaksanakan dengan fraksi lainnya. Sejumlah persoalan dan kekurangan infrastruktur di Rumah Sakit tersebut disampaikan kepada pimpinan dan anggota fraksi PKS hari ini. Direktur Rumah Sakit Umum Al-Fatah Ambon, Dr. Tasrib, mengatakan rumah sakit yang dipimpinnya saat ini diperhadapkan dengan berbagai kekurangan. Kekurangan infrastruktur gedung misalnya menjadi tantangan tersendiri untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Akibat kekurangan dana, gedung Rumah Sakit Umum Al-Fatah saat ini terkesan tidak terawat. Demikian halnya dengan kebutuhan alat kesehatan yang masih sangat minim, termasuk di dalamnya kebutuhan tenaga listrik. Kebutuhan mendesak saat ini seperti alat CT scan, hemodialisa, dan laboratorium terpadu. Tiga alat tersebut sangat dibutuhkan untuk memberi pelayanan maksimal kepada pasien, sekaligus menopang Rumah Sakit Umum milik pemerintah di daerah ini. Direktur Rumah Sakit Umum Al-Fatah, Dr. Andi Tasrib, berharap pemerintah melalui wakil rakyat di DPRD Maluku dapat memperjuangkan kebutuhan RSU Al-Fatah. Dari Dewan ya, praksi per KS, karena mau tidak mau bahwa pelayanan itu sendiri untuk masyarakat umum. Seperti apa? Mungkin peningkatan fasilitas. Fasilitas saja kualitas dan kuantitasnya. Kualitasnya tergantung akreditasi. Akreditasi wakilnya tetap penuhi, maka demikian pelayanan menjaga pelayanan lebih baik. Dengan pelayanan lebih baik bahwa masyarakat lebih terpenuhi kebutuhannya dalam penyembuhan tersendiri. Senada dengan Direktur Rumah Sakit Umum Al-Fatah, Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku, Amir Rumrah, kepada TVRI mengatakan salah satu program kerja partainya adalah pelayanan. PKS, kata Amir Rumrah, akan menyampaikan harapan pihak Rumah Sakit Umum Al-Fatah tersebut dengan pemerintah. Rumrah juga berharap agar permintaan pihak RSU Al-Fatah dapat diakomodir pada APBD Perubahan 2017 atau APBD 2018. Sehingga sebagai wakil rakyat yang ada di Provinsi Maluku, kebetulan fraksi PKS yang saya tampakan salah satu misi PKS adalah pelopor dalam pelayanan, maka memang kita juga menyampaikan, mereka sampaikan itu dan mudah-mudahan nanti kita sampaikan ke fraksi dan fraksi kita godok dan kita juga sampaikan kepada pemerintah. Karena kita harus memahami bahwa Rumah Sakit Umum Al-Fatah juga mereka punya kontribusi besar dalam melakukan pelayanan terhadap umat yang ada di masyarakat, masyarakat ada di Provinsi Maluku, terutama Kutambon. Sehingga kita tidak bisa, itu dan kita sampaikan kepada pihak Pak Gubernur. Dan saya pikir juga konsep visi-misi besar pemerintah Provinsi Maluku juga aspek pelayanan kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dan ini merupakan pelayanan dasar, maka pasti pemerintah Provinsi juga pasti mereka ingin untuk itu. Yulius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan Optimalisasi peran tenaga kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan menjadi fokus utama Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku. Wakil Direktur Bidang Kepegawaian dan Keuangan Politekes Kemenkes Maluku, Rahwan Ahmad, Siswa harus dibekali dengan ilmu kesehatan yang memadai dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku terus berupaya mendidik tenaga kesehatan yang terampil dan berpendidikan luas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terluar dan terpencil. Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan Keuangan Politekes Kemenkes Maluku, Rahwan Ahmad, mengatakan pengetahuan bagi peran tenaga kesehatan sangat penting. Karenanya Politekes terus memberikan pendalaman ilmu kesehatan melalui berbagai seminar, salah satunya seminar nasional yang digelar Sabtu pekan lalu. Seminar nasional itu diharapkan mampu merubah pola pikir para mahasiswa dalam melaksanakan fungsinya nanti untuk melayani masyarakat, utamanya di daerah tertinggal dan perbatasan di Maluku. Dan dari kegiatan ini, peserta dapat menimplikasikannya nanti di masyarakat, kemudian bisa mengerti tentang apa yang telah diberikan oleh pemateri, dan kemudian juga masyarakat yang ada di pulau Maluku ini bisa merasakan apa yang menjadi upaya-upaya perubahan kesehatan. Staf Ahli Gubernur Maluku, Frona Kudubun mengatakan, pemerintah daerah sangat menaruh perhatian pada peningkatan kualitas tenaga kesehatan di Maluku. Melalui seminar nasional tentang optimalisasi peran tenaga kesehatan berbasis kepulauan, diharapkan dapat membentuk tenaga kesehatan yang siap pakai dalam melayani masyarakat dengan pendekatan keilmuan yang profesional. Kudubun berharap Politeknik Kesehatan Kemengkes Maluku dapat melahirkan tenaga kesehatan yang siap pakai dalam melayani tanpa pamri. Marketing Manager salah satu perusahaan kosmetik ternama Tri Tunggal Hariyati mengatakan, para mahasiswa calon tenaga kesehatan harus dibekali bukan saja pelayanan kesehatan, namun harus mengetahui tantang dampak dari pemakaian kosmetik. Saat ini Balai POM sudah menarik 46 kosmetik ilegal dari pasaran karena berbahaya bagi kesehatan. Fani Letahi melaporkan. Universitas Darussalam Ambon terus berbenah meningkatkan kualitas di bidang akademik dan pengabdian masyarakat. Hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi itu bagi masyarakat. Tahun ini Unidar Ambon menerjunkan 60 mahasiswa dalam kuliah kerja nyata. Universitas Darussalam Ambon tahun ini menerjunkan 60 mahasiswa kuliah kerja nyata tematik gelombang ke-2 tahun 2017. Mereka akan menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Tulehu selama 2 bulan. Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr. Ibrahim Ohorela mengakui KKN tematik merupakan syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studi di Unidar Ambon. Para mahasiswa itu diharapkan juga berperan sebagai agen pemberi informasi bagi masyarakat tentang legalitas Universitas Darussalam. Ohorela berjanji akan menjadikan Unidar Ambon sebagai universitas ternama di Maluku dengan memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Ohorela berharap kuliah kerja nyata dapat menjawab persoalan masyarakat utamanya masalah air bersih. Ketua Panitia KKN tematik Yusran Kaprunin mengatakan KKN tematik merupakan program pemberdayaan yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam membangun infrastruktur utamanya air bersih bagi masyarakat. Selain itu para mahasiswa juga akan melakukan pekerjaan non-fisik di desa Tulehu. Yang pertama adalah mahasiswa itu melaksanakan salah satu tugas akademiknya untuk melaksanakan salah satu mata kuliah KKN. Yang kedua adalah bagaimana pengabdian mahasiswa itu setelah ilmu yang dipelajari di bangku pendidikan itu bisa diterapkan kembali ke masyarakat. Khususnya yaitu tentang tematik dan PPM. Jadi menyikuti problem atau pengembangan yang ada di desa atau lokasi tempat di mana mereka berada. Kaprudin meminta para mahasiswa dapat menjalankan KKN sesuai program yang dicanangkan dan menyelesaikannya tepat waktu. Fani Letahi melaporkan. Sementara itu pemirsa pendidikan teologi UKIM berupaya menyuarakan diwujudkannya keadilan sosial dan ekologi sebagai tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Hal ini pula yang dijadikan tema peringatan Dies Natalis ke-132 pendidikan teologi UKIM selasa malam. Pendidikan teologi UKIM yang berdiri lebih dari satu abad telah menghasilkan pelayan dari waktu ke waktu baik di GPM maupun lembaga pendidikan dan pemerintahan. Pendidikan yang awalnya bernama Stofil didirikan pada tahun 1885 dan mengalami perkembangan hingga menjadi fakultas teologi UKIM saat ini. Puncak peringatan pendidikan teologi UKIM selasa malam dilaksanakan di gereja Maranata. Hadir pada peringatan itu para pendeta emeritus yang pernah belajar di pendidikan teologi dan pendeta seklasis di Sinode GPM. Tekan fakultas teologi UKIM pendeta Dr. Soni Hetaria menyatakan secara dan proses panjang menunjukkan fakultas UKIM sebagai perujudan pendidikan teologi GPM berkembang dan berandil besar dalam pendirian UKIM. Fakultas teologi dituntut terus berkontribusi bagi dunia pendidikan utamanya bagi masyarakat dan kemanusiaan. Tema peringatan Dias Natali saat ini menyoroti pendidikan teologi dalam perannya untuk keadilan sosial dan ekologis. Tema ini mengisyaratkan teologi tidak hanya berbicara tentang Tuhan dan kehendaknya sebagai suatu ilmu. Teologi dapat mengaktualisasikan kehendak Tuhan dalam aktivitas kehidupan dan kemanusiaan. Dengannya teologi mesti bergumul dalam kancah persoalan kemanusiaan yang diwarnai dengan ketidakadilan dan persoalan kerusakan lingkungan. Hetaria mengakui panggilan tugas gereja dan teologi sebagai kesatuan utuh didasari pada realitas masyarakat dan lingkungan yang ada dalam kondisi ketidakadilan. Di mana-mana masih ditemukan kemiskinan, konflik sara, kejahatan seksual, dan berbagai penyakit. Di lain sisi, eksploitasi sumber daya alam, penggundulan hutan, dan sampah masih saja terjadi. Wakil Gubernur Maluku Seth Saoburua dalam sambutannya menyatakan peringatan Dias Natalis mengisyaratkan pendidikan teologi tetap eksis dan berkontribusi bagi kehidupan gereja dan masyarakat. Tema peringatan ini relevan dengan konteks agama dan masyarakat. Wagyu berharap UKIM dengan pendidikan teologinya terus berkontribusi dalam mewujudkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama di daerah ini. Nelki Latusawo, Lesarlas Pelaman, melaporkan. Setelah menempuh studi di Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Maluku sekitar 4 tahun, 43 mahasiswa serata 1 berhak menyandang gelar sarjana teknik sipil. Penyematan gelar itu dilakukan pada Yudisium Sarjana Senin lalu. Yudisium Fakultas Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Maluku Yudisium Fakultas Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Maluku digelar dalam rapat senat terbuka yang dipimpin Tekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon, Insinyur Suryatno Intan. Yudisium tersebut juga dihadiri Rektor UKIM Cornelis Adolf Aliona. Suryatno Intan mengatakan Yudisium memiliki makna penting karena merupakan persyaratan akademis sebagai pengakuan almamater terhadap proses perkulian yang ditekuni saat berstatus mahasiswa. Untuk mengikuti Yudisium, mahasiswa teknik sipil UKIM Ambon harus memenuhi persyaratan akademik berupa perpaduan ilmu dan praktek. Apalagi lulusan sarjana teknik sipil UKIM Ambon harus berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya baik negeri maupun swasta. Olehnya output teknik sipil UKIM haruslah merupakan sumber daya manusia berkualitas yang diakui di masyarakat, pemerintah, dan swasta dengan menunjukkan kinerja yang optimal. Suryatno mengakui Fakultas Teknik UKIM Ambon saat ini sedang merampungkan metode perkulian secara cepat dengan tidak mengabaikan kualitas kelulusan. Diharapkan metode ini dapat diterapkan tahun akademik 2017-2018. Terobosan ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh akreditasi B. Fakultas Teknik UKIM Ambon juga akan membuka program studi teknologi informatika guna menjawab kebutuhan pasar kerja dan minat calon mahasiswa yang relatif tinggi. Yudisium Fakultas Teknik Sipil UKIM Ambon diakhiri dengan mengumumkan hasil kelulusan dengan IPK sangat memuaskan sebanyak 38 dan memuaskan 5 orang. Ongen Limba, Edmond Tupan, melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa aplikasi layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah. Pembayaran pajak dan retribusi daerah kini dapat dimanfaatkan masyarakat melalui media pembayaran secara online yaitu melalui mesin ATM atau Teler Bank Maluku-Maluku Utara. Sebelumnya, pembayaran pajak dan retribusi daerah oleh masyarakat dilayani petugas secara manual. Kepala Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi Bank Maluku-Maluku Utara, Melky Tupan, mengatakan sebelum dilakukan peluncuran layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online, pihaknya bersama pemerintah kota Ambon, Telkom Stigma, dan Konsultan telah melakukan uji coba aplikasi online bulan Maret lalu. Hasilnya itu cukup efisien dan sangat memudahkan masyarakat selaku wajib pajak. Bayarannya itu setelah nasabah atau wajib pajak mendapat billing, mereka bisa langsung ke ATM, ada kode-kode yang sudah diatur di situ, lalu kemudian mereka tinggal memencet kode-kode yang sudah diatur dan setelah itu selesai. Kepala Divisi Pengembangan Teknologi Informasi Bank Maluku-Maluku Utara, Soekarno Pajak, mengatakan aplikasi layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online akan terekam pada 20 unit alat perekam data transaksi pajak di sebelas titik lokasi wajib pajak. Jika masyarakat melakukan pembayaran secara online, transaksi tersebut akan muncul pada mesin perekam data transaksi baik yang ada di kantor dinas pendapatan daerah kota Ambon maupun Bank Maluku-Maluku Utara. Proses pembayaran pajak online ini merupakan suatu komunikasi antara server dari pihak Pemkot dengan Bank Maluku di situ terjadi host to host antara Pemkot dengan Bank Maluku sehingga data yang ada di Pemkot itu dia akan muncul di host kami sehingga untuk pembayaran pajak tersebut bisa tampil langsung di ATM lalu dan di teler. Pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online akan memudahkan juga bagi pemerintah kota Ambon untuk mengetahui data nominal setiap tahun yang diperoleh dari hasil pembayaran wajib pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan masyarakat. Devi Bin Umar Hamjatomia melaporkan Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong pemerintah kebupaten kota untuk mengelola aset daerah dengan baik dan benar. Hal itu penting dilakukan mengingat pengelolaan aset daerah yang baik menjadi penentu perolehan peradikat wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan dari BPK. Saat ini dari sebelas kebupaten kota di Maluku masih terdapat sejumlah kebupaten yang mendapatkan peredikat disklaimer serta wajar dengan pengecualian WDP dari BPK atas laporan keuangan. Salah satu faktor penentu untuk mendapatkan peredikat WTP adalah menyangkut pengelolaan aset daerah. Melihat pentingnya pengelolaan aset daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah menggelar sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Rabu Pagi di Ambon. Saat membuka sosialisasi itu Sekda Maluku Hamin Bin Tahir mengatakan aset milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan transparan. Selain itu, pengelolaan aset milik daerah juga harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Apabila hal itu dapat dilakukan, ke depan Maluku akan selalu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK terkait pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten-kabupaten yang masih disklimer bisa meningkat menjadi wajar dengan pengecualian. Begitupun demikian, yang sudah memperoleh wajar dengan pengecualian bisa dapat wajar tanpa pengecualian. Nah, oleh karena itu, melalui Bapak Gubernur, instruksinya supaya dinas sumber demansian, dulunya badan dikelat, untuk melaksanakan bintek pengelolaan, bintek perbendaraan, pengelolaan keuangan, maupun bintek pengelolaan barang daerah. Tidak lain adalah untuk kita bisa disiplin dalam pendataan keuangan daerah dan disiplin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah. Menurut Sekda, pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong agar sejumlah kebupaten yang masih dikategorikan disclaimer dan WDP terus melakukan penguatan terhadap pengelolaan aset milik daerahnya masing-masing. Selain itu, pemerintah Provinsi Maluku telah mengagendakan bintek bagi peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan aset milik daerah di Maluku. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa program Telenada Asik-Asik yang ditayangkan di TVRI Stasiun Maluku mendapat kritikan beragam dari pemirsa setia TVRI Stasiun Maluku. Mereka menilai program Telenada Asik-Asik seolah adalah milik sejumlah komunitas tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan salah satu pemerhatian musik di kota Ambon, Abner Nunyari, yang juga merupakan salah satu penggiat musik di kota Ambon. Nunyari menilai program Telenada Asik-Asik ditayangkan di TVRI Stasiun Maluku merupakan salah satu program musik yang turut memberikan andil pustit menuju kota Ambon sebagai salah satu kota musik dunia di tahun 2019. Namun sayangnya, program acara itu menuai banyak kritik. Nunyari menilai program Telenada Asik-Asik yang diminati masyarakat itu dinilai seolah-olah milik komunitas tertentu. Pasalnya ada pemirsa yang ingin bergabung dengan program tersebut ternyata sulit. Karena nomor layanan yang di program tersebut sulit diakses. Saya sebagai praktisi maupun pengamat TVRI Stasiun Ambon terkait dengan acara Telenada Asik-Asik. Nah, masyarakat Ambon ini kan masyarakat yang punya harisma dan punya talenta husus untuk nyanyi. Nah, jadi kalau diagendakan Telenada Asik-Asik untuk TVRI Ambon itu ya diusahakan supaya dia melayani publik atau pemirsa masyarakat kota Ambon dan sekitarnya. Apalagi jangkaun TVRI Ambon kan sudah sampai di kabupaten khususnya Maluk Tengah maupun seheram bagian barat. Nah, jangkaunnya sudah meluas. Jadi, saya biasa memantau acara Telenada Asik-Asik itu kan itu banyak pemirsa yang punya minat untuk mengesumbangkan bakat dan nyanyi atau talentanya itu juga ada dari SBB maupun Mas Sohi Maluk Tengah. Tapi tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena seolah-olah sudah diskenaryokan sudah diskenaryokan sehingga yang nyanyi itu di acara Telenada Asik-Asik itu hanya itu-itu saja. Tapi yang lain tidak bisa. Seolah-olah sudah diblokir. Nah, oleh sebab itu itu merupakan catatan supaya pada sesi ini atau agenda-agenda berikutnya itu Telenada Asik-Asik itu harus betul-betul melayani sebuah pemirsa yang punya hobi dan bakat untuk menyampaikan aspirasinya lewat sini di agenda Telenada Asik-Asik. Itu yang saya harapkan. Karena TVRI Amun kan lembaga penyiaran publik. Telenada Asik-Asik adalah program yang diperuntukkan untuk para penggemar atau yang suka menyanyi dengan panduan musik yang sudah diset dari studio. Kemudian vokal itu datangnya atau dari pemirsa melalui saluran telpon. Nah, ini tentunya akan menimbulkan berbagai persepsi. Bisa saja bahwa telpon yang ditujukan ke TVRI karena jalur sibuk atau sebagainya tidak masuk atau ada juga dari sistem bahwa telpon yang sudah masuk pada saat berakhir harus dibuka lagi. Nah, kelalaian-kelalaian atau hal-hal teknis inilah mungkin menyebabkan pandangan masyarakat bahwa program itu seolah-olah ada di setting dan sebagainya. Kami tidak berpikiran seperti itu. Hanya mungkin ada beberapa kesulitan-kesulitan teknis mengingat saluran telpon terlalu sibuk dan sebagainya. Tapi kalau toh ada anggapan bahwa ada kesan itu akan kami perhatikan bahwa ini menjadi sesuatu yang positif tentunya buat TVRI Maluku bahwa ternyata program-program yang merakyat, menghibur itu sangat dibutuhkan atau diinginkan oleh publik. Mencintai program Telenada Asik-Asik. Nuniari menyebutkan program Telenada Asik-Asik merupakan salah satu program yang turut menunjang terwujudnya Kota Ambon sebagai salah satu kota musik dunia di tahun 2019. Nuniai berharap program itu dari sisi kemasan paling disukai publik namun dari sisi layanan harus dievaluasi ulang. Abu Sahabawa Caktamayla melaporkan. Pemirsa berbagai kegiatan ritual mewarnai Perayaan Pasca Umat Katolik Kota Ambon yang puncaknya akan digelar pada hari Minggu 16 April 2017. Kegiatan-kegiatan yang mendahului Perayaan Pasca ini antara lain Minggu Palem Kamis Putih Jumat Agung dan Pigili Malam sebelum Pasca Kristus. Umat Katolik Kota Ambon melakukan berbagai rangkaian ritual menjelang puncak Perayaan Pasca Kristus di hari Minggu. Kegiatan ini antara lain Perayaan Minggu Palem Kamis Putih memperingati Sakramen Ekaristi Yesus bersama para murid Jumat Agung memperingati wafatnya Yesus dan Pigili pada Sabtu Malam mendahului Hari Raya Pasca. Hal tersebut disampaikan Uskup Diosis Amboina Mengsinyur Pece Mandagi kepada Teferi di kantor Keuskupan Selasa Siang. Menurut Uskup Jumat Agung di dalam Katolik tidak dirayakan sebagai Misa atau Ekaristi namun hanya ibadah memperingati penderitaan Yesus yang wafat di Kayu Salib. Sementara untuk Via Dolorosa atau Jalan Salib tidak dilaksanakan tahun ini karena sudah dilakukan tahun lalu. Jalan Salib Umat Katolik Kota Ambon dilakukan dua tahun sekali yang dikoordinir oleh Paroki Maria Bintang Laut. Menurut Uskup Perayaan Pasca Umat Katolik tidak menentukan tema namun hal yang terpenting dan bermakna dalam Perayaan Pasca Kristus ini adalah kebangkitan. Kasih nyata dalam diri Yesus yang menderita di Kayu Salib telah mengalahkan kejahatan. Kebangkitan Yesus Kristus yang menunjukkan kasih Tuhan mengatasi kebencian, kejahatan, dan keangkuhan. Perayaan Pasca akan dirayakan pada hari Sabtu malam dan hari Minggu Pasca. Tetapi sebelum Perayaan Pasca ada Perayaan-perayaan pendahuluan di dalam Gereja Katolik. Jadi sudah mulai dengan hari Minggu kemarin, Minggu Palem, kemudian nanti hari Kamis, dikatakan hari Kamis Putih, memperingati Yesus mengadakan Sakramen Ekaristi, kemudian hari Jumat, Jumat Agung memperingati Yesus wafat di Kayu Salib, dan kemudian Sabtu malam Figili, atau malam mendahului hari Raya Pasca pada hari Minggu. Jadi ini perayaan-perayaan yang dilangsungkan di dalam Gereja Katolik. Menurut Usku Pecemandagi, kebangkitan Kristus mewartakan kepada dunia untuk tidak takut melaksanakan kasih Yesus Kristus. Kasih telah mengalahkan kejahatan yang ditandai dengan kebangkitan Sang Juru Selamat. Kebangkitan Kristus telah meneguhkan orang-orang benar. Usku berpesan bagi umat untuk tidak takut menjalani hidup sebagai orang benar. Kendati hidup dalam kebenaran harus mengalami penderitaan seperti yang dialami Yesus. Yesus telah bangkit bagi semua orang untuk memberikan optimisme dan pengharapan menuju jalan kemenangan yaitu kehidupan kekal. Melki Latusawawole Sarles Bolaman melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.